Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Riko Saputra Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan cara Bagaimana Menyamakan motif Kantong baju batik Sebelum kita ke Tutorialnya Alahkah baiknya di subscribe Like and share Agar video video saya bisa berkembang Selamat menonton Pertama di badan Baju kain yang sebelah kiri Kita ukur dari atas 20 cm Dari pinggir 7 cm Lebar garisnya 2 cm 2 garis Kita garis lurus Tujuannya Untuk tempat kantong Baju tersebut Setelah itu Kita cari kain Yang menyerupai Motif pada kantong tersebut Kita Sama Samakan Motifnya Setelah kita samakan Kita Taruh roll di atasnya Belum sama Belum sama Lalu kita tarik lagi Sampai Motifnya sama Lalu kita Taruhkan roll lagi Motifnya udah sama Acuannya pada Garis yang paling bawah Kita garis Kita tandai Setelah kita garis Kita lengketkan Fastlane Terlebih dahulu Kita gosok Agar bisa lengket Pada kain Batik Setelah itu Kita lengketkan Kain Setelah itu Kita lengketkan Kerah Dengan ukuran 10 cm 2 cm x 2 cm 2 cm x 2 cm Lalu Kita Gosok Pada Garis yang kita tandai Tadi Kita gosok lama Agar dia lengket Kita Taruh setrika Lalu Kita Kita Kuatkan Sama Keramet Setelah itu Kita Lipat Bagian Dalamnya Di pinggirnya Kita 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 Jahit Lurus Ke bawah Gitu juga Sebelahnya Kita jahit Lurus Ke bawah Setelah jahit Lalu kita Gunting Sisakan Sekitar Setengah Sentimeter Seperti 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 Yang sebaliknya Setelah itu Kita Balikkan Agar Kain Kain Luarnya Terlihat setelah itu kita jahit di bawah kerah yang kita gosok tadi setelah kita jahit inilah jahitnya kantong pada baju pati lalu kita acukan sama atau tidak motifnya Alhamdulillah selama guys Terima kasih sudah menonton video saya simak video berikutnya cara memasang kantong terima kasih sudah menonton video berikutnya terima kasih sudah menonton video berikutnya